Intro Gubernur Banten Wahidin Halim melepas petugas haji Provinsi Banten di Pendoko Gubernur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Rabu 26 Juni 2019 Petugas haji yang dilepas terdiri dari 73 tim pemandu haji daerah dan 125 petugas dari tim pemandu haji Indonesia tim pemimpin ibadah haji Indonesia dan tim kesehatan haji Indonesia Gubernur meminta kepada petugas haji Provinsi Banten untuk bekerja melayani di mana haji dengan penuh tanggung jawab diharapkan layanan petugas haji bisa lebih maksimal selain itu, diinformasikan jadwal keberangkatan jemaah haji dimajukan sehari dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dari Banten petugas kita hampir 200an lebih 40 jadi dari 73 itu TPHD 75 TPHD dan 49 atau 50 51 TPI dan TPHD diharapkan para petugas kita ini mempunyai memberikan bimbingan terhadap petugas dari sisi manasin dari siat administratif dan juga dari sisi kesehatan karena itu setiap plot kita bagi paling tidak ada 8 sampai 9 petugas kita 5 dari petugas plotter yang dari dari Kementerian Agama dan Kesehatan yang 5 itu dari putusan ini ini rencananya plotter pertama dari Banten di belakang tahun berapa secara umum saya katakan jumlah jamaah di Banten itu 9.745 terbagi ke dalam 25 kelompok terbang 8 plotter masuk ke dalam gelombang pertama dan 17 plotter masuk ke dalam gelombang 2 gelombang pertama Banten itu akan diberangkatkan tanggal 7 Juli insyaallah dan itu berasal dari kota Tangerang dan kita sebar semua Kabupaten dan Keput itu masuk ke gelombang pertama dan gelombang kedua kasih selamat menikmati